Headland News Harian Rakyat Sulsel hari ini edisi 12 Mei 2023 Berita utama target tinggi Nasdem PDIP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Nasdem mematok target tinggi dalam perebutan kursi parlemen pada pemilu 2024 mendatang Baik untuk kursi DPR RI maupun untuk kursi DPRD Sulawesi Selatan Kedua partai juga telah mendaftarkan calon legislatif yang dianggap mampu bersaing untuk memperebutkan kursi parlemen tersebut Berita kedua Jaksagarap Syam Syarikita Bupati Takalar periode 2017 hingga 2022 Syam Syarikita diperiksa oleh penyidik Kejati Sulsel Terkait kasus suap tambang pasir laut di kecematan Galesong Kabupaten Takalar Selain mantan Bupati Takalar, sejumlah mantan pejabat Takalar juga turut diperiksa Terkait kasus yang sama Berita ketiga datang dari Partai Persatuan Pembangunan Optimis Dulang Suara di Pilek 2024 Perombongan pengurus P3 dipimpin Amir Uskara, Wakil Ketua Umum P3 Didampingi oleh Imam Fauzan, Ketua Umum P3 Sulsel Dan sejumlah kader lainnya bersilaturahmi ke kantor harian rakyat Sulsel 11 Mei 2023 kemarin Momentum tersebut untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada harian rakyat Sulsel Kedatangan Amir Uskara di Sulsel juga sekaligus untuk memantau proses pendaftaran calon legislatif P3 Sulsel Calik-calik yang didaftarkan dianggap mampu mendulang suara pada pemilihan 2024 mendatang Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak harian rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.co Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas